Masih di Apakabar Indonesia Siang, Pemirsa sejak 2 pekan terakhir usai lebaran, harga gula pasir di sejumlah wilayah ini mulai merangkat naik. Di Tegal harga gula pasir naik dari 14.000 rupiah per kilogramnya Pemirsa sekarang menjadi 18.000 rupiah per kilonya. Hampir 2 pekan usai lebaran, gula pasir mulai langka dan sulit untuk dicari di sejumlah toko dan retail di kawasan Lebak, Banten. Walaupun tersedia, harganya sudah tinggi. Kondisi ini terjadi setelah berkurangnya pasokan dari distributor akibat mahalnya harga gula di pasaran, yaitu mencapai 17.000 rupiah per kilogram. Anissa salah satu pedagang terpaksa menunggu 3 hari untuk mendapatkan 1 karung gula pasir dari distributor, itu pun harus berebut dengan pemilik kios lainnya. Sementara kios lainnya sudah 2 hari tidak menjual gula pasir karena tidak mendapatkan jatah dari distributor. Gula sekarang 17.000 rupiah. Kalau barangnya ada nggak sih? Ada, tapi langka. Oh langka. Perhari, sekarung, habis. Oh gitu. Sekarang? Kalau sekarang, sekarung itu ada 3 hari. Oh nunggu dulu? Nunggu dulu. Nunggu baru datang 3 hari. Harga gula pasir di kota Tegal, Jawa Tengah juga merangkak naik dalam sepekan terakhir. Harga gula pasir yang sebelumnya 14.000 rupiah per kilogram, kini naik menjadi 18.000 rupiah per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga gula pasir terjadi secara bertahap sejak sepekan lalu. Akibatnya daya beli masyarakat menurun. Para pedagang dan pembeli berharap agar pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk menstabilkan harga serta menambah pasokan gula pasir di pasaran. Dari Lebak, Banten dan Tegal, Jawa Tengah, Siti Marufa, Trihan Doko, TV One, mengabarkan. Pemirsa kenaikan harga gula sejak 2 pekan terakhir ini membuat daya beli masyarakat tentunya menurun. Bahkan pasokan gula di sejumlah wilayah pun ini mulai langkah ya? Ya betul sekali. Untuk itu kita akan mengetahui informasinya dari lapangan. Sudah ada rekan kami Siti Marufa di Pasar Keranggot di Cilegon, Banten. Marufa, seperti apa di sana? Apakah harganya memang naik? Memang naik? Ya, Prima dan juga Ginevita serta pemirsa untuk harga gula memang di sini di tempat saya melaporkan juga memang naik. Tetapi kalau untuk tersediaan stok memang masih tersedia tetapi akhirnya daya beli masyarakat menurun. Sementara itu kalau untuk di daerah pasar, maksudnya di daerah pasar yang ada di Paneglang dan juga Lebak memang selain harganya naik juga terjadi kelangkaan gula. Hal ini juga masih belum diketahui kenapa penyebabnya menjadi langka dan kenaikan ini memang sudah terjadi sudah hampir satu bulan ini dan masih belum diketahui apa yang menjadi kenaikan. Atau mungkin karena memang dari Badan Pangan Nasional yang menaikkan sementara harga acuan pemerintah gula konsumsi yang mulai berlaku 5 April sampai dengan 31 Mei yang menerapkan bahwa sekarang gula dasar harga dasarnya itu Rp16.000. Apakah itu juga menjadi acuan atau tidak masih belum diketahui dan memang untuk para pembeli juga maksudnya para pedagang akhirnya mereka karena tingginya harga yang mereka beli di redistributor kemudian menaikkan harga gula kepada para pembeli. Bahkan di sini ada sebagian juga yang menjual Rp19.000 karena mereka juga membelinya cukup mahal. Sementara selain gula juga pemirsa kalau untuk ditempat saya melaporkan ini juga terjadi kelangkaan yaitu minyak kita. Dan ini juga sudah terjadi semenjak bulan puasa kemarin menurut para pedagang bahwa minyak kita memang cukup sulit dan kalaupun juga ada jika di dalam kemasan tertera harganya Rp14.000. Para pedagang mengaku bahwa mereka menjual antara Rp16.000 dan juga Rp16.000 karena memang terjadi juga agak sedikit kenaikan untuk harga minyak kita. Demikian terima. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Siti Marufah melaporkan langsung dari Lebak, Tantan. Terima kasih atas laporan Anda.